Hey, what's up brother, brother, fighter Jumpa lagi di channel ini, kita akan membahas tentang One Pride MMA dan juga pertarung-pertarung MMA di Indonesia maupun di luar negeri Kali ini kita membahas tentang Gagalnya pertarungan April Ginting Melawan Yudhichah Yadi Seperti apa beritanya? Ikuti aja video ini dan juga jangan lupa Like video ini dan subscribe Bagi kalian belum, share video ini Sebanyak-banyaknya, dukung terus channel ini Oke, let's go fighter Oke, fighter, berita Yang tidak menyenangkan Yaitu diundurnya pertarungan Fiddleweight Title Fight Antara Yudhichah Yadi melawan April Ginting yang seharusnya bertanding di Fight Night 65 Pada tanggal 3 Desember 2022 Tetapi sayang sekali April Ginting mengundurkan diri Dari pertandingan tersebut Yaitu dikarenakan Ini berita dari matchmaker Yaitu Prof. Max Metino Mengabarkan bahwa April Ginting mengalami sakit alergi kulit Yaitu memerlukan pemulihan 10-14 hari Sehingga tidak dapat Mengikuti pertandingan Title Fight Melawan Yudhichah Yadi Padahal gue sendiri Atau teman-teman yang lain Mungkin menantikan pertandingan Yudhichah Yadi Melawan April Ginting Dimana April Ginting Memiliki performa Dan kualitas pertandingan Yang sangat baik Yang kita tunggu-tunggu Apalagi Yudhichah Yadi Seorang kuda hitam Yang berpotensi Untuk mendapatkan sabuk Di Vero Wave Nah ini Ini sangat disayangkan sekali Tapi kita tidak bisa Menghindari Namanya seorang pertarungan Yang terkena penyakit Ataupun sakit Ataupun ada hal-hal yang tidak bisa Dihadiri dalam pertandingan Yang telah disiapkan Tetapi sudah dua kali April Ginting ini Menyatakan mundur Dari jadwalnya Dimana jadwal yang Seharusnya ditetapkan Pada tanggal 3 Desember Mundur kembali Menjadi Februari Tahun 2023 Nah disini Kita berharap April Ginting selalu sehat Dan kembali fit Untuk bertemu Yudhichah Yadi Dan menghajar Masing-masing saling menghajar Dan bermain ground fightnya Yang luar biasa Dari Yudhichah Yadi Maupun ground defense Dari April Ginting Walaupun potensial disini Yudhichah Yadi menang Di pertandingan Tahun 5 nanti Dan kita berharap Akan melihat April Ginting Bulan Februari nanti Tapi apakah Konsekuensinya Jika April Ginting Tidak dapat hadir lagi Untuk yang ketiga kalinya Konsekuensinya adalah Gelar Juara tersebut Dicabut Dan akan diperbutkan Oleh petarung lain Nah petarung lain Yang akan Bertarung Yang telah mendapatkan Tiket kontender Yaitu Firman Muharam Firman Muharam ini Merupakan petarung Dari Hans Academy Solo Dimana dia akan Bertemu dengan Petarung dari BFC Yaitu Yudhichah Yadi ini Akan pertandingan Yang panas Dan seru Dimana Petarung-petarung Hans Academy Bertemu dengan Petarung dari BFC Ini luar biasa sekali Memang dua camp Yang sangat Besar ini Yang bertemu Petarung-petarungnya Sering bertemu Dan petarung-petarungnya Memiliki Kualitas yang sangat baik Untuk bertarung Di MMA One Pride MMA Nah Jadi Firman Muharam Yang akan Menggantikan Seandainya Efrem Ginting Tidak dapat datang Dan kemudian Tidal Fight Diperbutkan Untuk Yudhichah Yadi Melawan Firman Muharam Tapi Kita lihat nanti Kalau seandainya Terjadi Ini akan sangat mudah Bagi Yudhichah Yadi Mengalahkan Firman Dimana Skillnya Masih di atas Yudhichah Yadi Masih di atas Firman Nah Bagaimana menurut kalian Apakah Efrem Ginting ini Dapat Nanti bulan Februari Bisa menghadiri Pertandingan Atau Bagaimana Harapan kalian Apakah Firman Yang harusnya turun Nanti Di Februari Ya udah tulis Di komen Bagi kalian Teman-teman Tapi kita Sebagai fans Mengharapkan Efrem Ginting Bisa pulih kembali Dan juga Bisa bertarung Di Februari Nanti melawan Yudhichah Yadi Karena Lawan yang seimbang Yudhichah Yadi Kalau ditemuin Nama Firman Ya kemungkinan Yudhichah Yadi Sudah Siap mengantongi tiket Sebagai juara Karena memang Skillnya Tapi kita gak tahu MMA itu Apapun bisa terjadi Siapapun bisa terjadi Seperti halnya Adesanya Melawan Pereira Tiba-tiba Hasilnya Tidak di Harapkan Karena memang Pereira sudah bisa Mengalahkan Adesanya Di kickboxing Jadi dia tahu Kelemahannya Kemudian Kemudian Kemenangan Poye Di melawan Chandler Yang dimana Di jago-jagokan Ya itulah MMA Apapun bisa terjadi Keputusan pun Bisa terjadi Di sana Jadi Kita dukung Semua pertarung-pertarung Indonesia Untuk selalu sehat Kembali pulih Dan juga Siap untuk Menghadapi Pertandingan-pertandingan Yang dijadwalkan Oleh One Pride MMA Dan kita dukung Bulan Februari juga Ada juga Sehargi bertanding Di Perth Australia Untuk Memperebutkan Tiket Sebagai Petarung UFC Di Road to UFC Final Melawan Petarung India Oke itu aja Informasi dari gue Gue pamit undur diri Stay healthy And Bye-bye